Ini udah ada Pak Fahrul nih, kita akan coba habis santai, halo Pak Fahrul Halo Kobernan, apa kabarnya? Iya, kabar baik Pak, gimana Pak ini habis dari Jogja nih? Iya Pak Jadi malam ini kan kita mau coba lebih serius sedikit kali ya Pak ya Kita mau bahas Iya, iya boleh Pak Iya, kita mau bahas tentang recovery Indonesia nih Kan selama ini kan kita tahu nih, negara-negara maju sudah recovery duluan Dan inflasinya juga udah menggila Sedangkan di Indonesia, angka inflasi di Indonesia ini kan masih cenderung stabil ya Pak ya Hingga terakhir pengumuman inflasi itu juga masih cenderung stabil Dan terakhir ada pengumuman juga dari kita punya Central Bank Bahwa masih belum ada tanda mau menaikkan suku bunga Nah ini agak kontradiktif nih Jadi di satu sisi kita merasa bahwa ekonomi ini sebenarnya sudah membaik Tapi angka inflasinya juga terlihat masih stagnan Walaupun banyak yang menilai angka inflasi ini kan nggak real ya Belum tercemin secara real ya Dan di satu sisi Sepertinya terlalu dovis dari Central Bank untuk menaikkan suku bunga Gimana nih Pak? Iya Pak, waduh banyak banget Pak Pembahasan kita topiknya dari tadi Pak Satu-satu dulu ya Mungkin kita bahas dulu soal recovery yang kejadian Nah, memang kalau kita lihat yang kejadian sekarang itu Simpli negara berkembang yang jualan komoditas Itu ngejar negara-negara maju yang jualannya barang-barang hasil manufacturing Oke, oke, oke Jadi ceritanya itu gini Kalau tahun lalu itu kan China duluan, Amerika duluan recover Tapi kan hal yang komoditas itu masih rendah Pak Betul, betul Hal komoditasnya masih rendah sehingga Pertumbuhan itu yang menikmati segala profit dari recovery ekonomi itu Negara maju duluan Itu yang kejadian di tahun 2021 Nah, di tahun 2022 ini Kondisinya itu berubah Nah, kondisi yang berubah itu gimana Kondisi yang lagi berubah Jadi sekarang itu adalah dengan tingginya harga komoditas Baru mulai apa namanya Negara-negara lain Yang jualan komoditas itu lari Keteng arah Keteng arah Keteng arah Keteng arah Dan juga di Amerika itu Udah mulai sendiru turun Itu kira-kira yang lagi kejadian sekarang ya Itu arahnya Oke Nah, terkait dengan hal ini ya Halo, komentar Masih disitu ya Ini agak nge-lag tadi Yes, yes, yes Iya Aman-aman Terus mungkin Memang Walaupun lagi ada terkait recovery ini Seperti yang kemarin Kalau biasanya ikut-ikutan kita Apa namanya Our macro call Di See you guys Saya lihat ya Tahun ini itu Isu buat Paktor itu bukan Economic recovery sebenarnya Economic recovery itu More or less Sudah hampir pasti lah Itu bukan jadi hal yang Mengejukan Buat Apa namanya Buat Paktor Dan lain-lain Nah Berikutnya Yang akan jadi Faktor penentu Nah, ini kan ekonominya Dari recovery ini Pak Pendapatan pajak Udah ngejar Pendapatan pajak 2021 itu 114% Iya, iya Oke Jadi kalau kita lihat kan Memang Dari segi Pertumbuhan ekonomi Memang sudah sangat Valid ya Pak Seperti yang kita Udah prediksikan Di 2021 akhir Bahwa kan memang Sektor komoditas akan Liding dari Growth emerging market ya Iya, benar Dan Indonesia sendiri kan Sudah mendapat Pendapatan dari pajak Dari sektor komoditas Kan otomatis Sudah dalam kondisi aman Nah Ini kira-kira Kenapa ya Pak ya Pemerintah kita ini Masih cenderung Sangat Dovis Terhadap Suku bunga Yang ada di Indonesia Yang pertama Tentunya Kalau kita lihat Dari sisi pemerintah Atau fiskal Tentunya Masih merasa Butuh Support dari Taktor keuangan kan Masih pengen Rendah Dan lain-lain Nah Tapi disini ini Kalau yang saya lihat Itu isu yang Jadi Perhatian Kaitan Polisi Ataupun Pasar Itu adalah Pemerintah itu Harusnya Itu sudah mulai Berubah kok Atas Kan pendapatan Negaranya Kalau pendapatan Negaranya Berarti Ekonomi Sudah mulai muter Oke Oke Ekonomi sudah mulai muter Itu Menunjukkan Sebenarnya Harusnya Seperti negara-negara Yang lainnya Indonesia Harusnya Sudah mulai Ngobrolin Tarik simulus Pemerintah Masih takut Kalau-kalau Evo mikron Meningkat Delta Dan juga Atau ada muncul Varian-varian baru Covid Itu Itu yang membuat Mereka Masih Resisten Untuk Apa namanya Kalau aku bilangnya Sudah waktunya Injek remis Kalau untuk Di sisi Iplus Jadi kira-kira Ketakutan Aku lihatnya Di sisi sana Ketakutannya itu Valid Wajar dong Kita kan Siada Virus Covid kan Nah Kita harus Sadar Ini Kalau kita Dari sisi Partisipan Ini mendatangkan Resiko Jangka panjang Kan ini Kita udah Enak Ini Kita Menjabit Terutama dari Apa namanya Dari Sisi Bons market Kita lihatnya Ada resiko Di tahun 2023 Dan juga Tahun 2024 Itu kelemahan Ujahnya Oke Karena ini kan Seperti Jadi ini Sepertinya Kayak Penyakit yang Dituda-tuda Padahal memang Pada waktu Yang lainnya Kalau menurut saya sih Memang seharusnya Pada waktu Semua udah naikin Suku bunga Kita harusnya Memanfaatkan momentum Karena jangan sampai Ketika mereka Sudah mulai Dovis Mereka sudah mulai Tidak menaikkan Suku bunga Malah cenderung Mulai menurunkan Sedikit sedikit Kita malah Baru mulai menaikkan Nah itu kan Pasti akan Beda Nanti ceritanya ya Oh iya 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 Benar Pak Itu yang lagi Yang sangat Diharkan Oleh Tapi Anyway Putus-putus Benar ya Suara Pak Varul agak Putus-putus Kayak robot Kayak robot ya Bentar Oh ini udah Keluar Bentar Keluar Saya keluar dulu Nanti saya gabung lagi ya Oke 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 Iya Iya Bentar ya Jadi Pak Varulnya Masih Off Benar Saya coba Invite lagi Pak Varul Oke Oke Ini Oke 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 Pak Sorry ini kita Tindain ke Yang lebih stabil Jaringannya Oke Tadi kita Bahas terakhir soal ini ya Jadinya Soal disiplin Jadinya memang Di kondisi yang udah Mau recovery ini Dan negara-negara besar Dan negara berkembang Semuanya udah mau tarik Apa namanya Udah mau tarik stimulusnya Saya lihatnya Memang ini ya Kalau mau kita benar-benar stabil Market Ini terutama untuk market ya Market itu bisa Bullisnya panjang Kita butuh Kebijakan yang prudent juga Dari pemerintah Nah yang paling Diharapkan itu Yang belum muncul nih Ini aku lihat Yang belum muncul sampai sekarang Pemerintah harus Secepatnya Mengkomunikasikan Strategi mereka Gimana Iya Karena bagaimanapun juga Tidak pasti Ini kan yang paling Dibenci oleh market ya Terlepas Itu yang kita lihat Kalau disiplin Harus Dikomunikasikan dengan baik Karena Yang terakhir saya tahu Mereka masih Belum Mengkomunikasikan sama sekali Rencana kenaikan suku Sampai Akhir tahun ya Iya Pak Bahkan kemarin itu Waktu di press conference itu Mungkin yang ada Halnya bisa Apa namanya Membuat market Bertanya-tanya Itu gubernur bank Indonesia nya bilang Baru kelihatan Inflasi 2023 Pak Nah itu dia bilang Akan di review Belakangan Tapi masalahnya Market udah lihat Inflasi udah naik Ini Harga BBM Non subsidi udah Dinaikin Nah itu yang kita lihat Itu jadi Agar resiko Mungkin tahun ini Tidak Apa namanya ya Tidak menjadi Pasalah Apa namanya Ada kenaikan Apa namanya Ada kenaikan Dan lain-lain Tapi resiko Untuk market kita 2023 Saya bilang sekarang Besar banget Kalau kita gak Tarik Kira-kira kayak gitu Jadi ini Sepertinya kita Kayak di jauh ya Pak Kondisi 2021 Dimana Amerika cukup Denial terhadap Inflasi Iya Dan sekarang ini Terjadi di Indonesia Dimana Indonesia Saat ini Saya rasa Cukup denial Terhadap inflasi Yang real terjadi Iya Tapi inflasinya Inflasi barang Apa dulu kok Kalau inflasinya Itu inflasi Harga konsumen Inflasi yang BPS Tiap bulan Laporkan Kalau secara Metodenya Saya bilang itu benar Memang harga Memang Inflasi kita Hanya 2% Januari kemarin 2,15 Kalau pakai metode Yang dilakukan oleh BPS itu Hanya ngitung Barang konsumen Tapi di sisi lain Yang udah kejadian Sekarang itu Adalah kalau kita lihat Inflasi ekonomi Secara keluruhan Bukan inflasi TPI inflation doang Bukan harga barang konsumen Inflasi Apa namanya Atau material Inflasi harga Bahan bangunan Harga mobil Harga mobil Itu gak masuk TPI inflation ya Itu bukan Barang konsumen Harga mobilnya Iya Tapi harga mobilnya Enggak Itu semuanya Udah naik Jadi pada dasarnya Aku lihat Sebenarnya Kalau kita lihat Data GDP deflator GDP deflator Indonesia Indonesia itu Udah 9% Wartal 4 kemarin Oke Jauh lebih tinggi Daripada inflasi Konsumen yang biasa Kita lihat Yang di 2,18% Dan sepertinya Inflasi konsumen ini kan Belum menangkap Ini apa ya Seperti kenaikan harga minyak Ini kan setelah Belum Ada banyak yang lain Itu yang belum Sama ini juga Ada kontrol harga Minyak goreng Iya kan Benar Benar Walaupun Yang paling dasarnya Yang paling dasarnya Kita sadar juga Memang ada 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 kurang supply Kan di pasarnya Benar Benar Dan secara real sih Kalau kita lihat Yang diomong dengan kontrol minyak goreng ini Sebenarnya juga Kita juga Cari barangnya juga Gak sekembang itu Ya paling real lah Kita beli barangnya juga Dari 1.000 Sari 1.500 Nah jadinya Jadinya itu gini kok Aku mau ingetin lagi Ke rekan-rekan Partisipan Itu di Pasal keuangan Baik itu trader Atau investor Cara Bagaimana Inflasi ini Mempengaruhi market Itu kayak gini kok Kan Di market ini Uang itu Yang buat beli saham Itu kan uang yang gak kepake belanja Exactly Iya kan Exactly Ketika inflasi naik Kan uang buat belanja kita Lebih banyak kok Saik itu Rumah tangga Korporat Dan lain-lain kan Yang kejadian sekarang itu adalah Banyak kondisi-kondisinya itu adalah Memang harga barangnya gak naik Tapi gak ketemu barang yang gitu Ya Ya kan Misalnya Apa namanya Nyari premium Udah gak ada premium Terpaksa beli Pertalat Atau Pertamax Dengan kondisi kayak gitu aja Angka inflasinya memang tidak muncul Tapi dampak pengurangan likuiditas Di pasar keuangannya Udah berasa Itu yang aku lihat Orang ya Mau gak mau Sekalipun harga inflasinya gak naik Gara-gara saya Ujungnya beli barang Lain yang lebih mahal Ongkos hidup saya udah naik Walaupun inflasi di Apa namanya Di Angka BPS gak kelihatan Itu yang jadi kosong Market mendifun Indonesia Gara-gara hal ini Iya Karena terlalu regulated lah Beberapa barang terlalu regulated Tapi gak bisa ditemukan Jadi ya gak real juga Iya Pada dasarnya Kalau kita mau lihat real price-nya itu di berapa Ternyata kalau Apa namanya Misalnya mau melihat real price-nya di berapa Bukan harga yang price tag Sama kan kok Bukan price tag kok Tapi kejadian di market-nya berapa Iya kan Misalnya ya Kalau ternyata kemarin Cooking oil 14 ribu gak ketemu Ya ketemunya di atas Sebenernya inflasi cooking oil di atas itu Kira-kira kayak gitu Dan pada dasarnya Walaupun inflasinya gak naik Biaya hidup kita udah naik Itu ya kejadian sekarang Iya Jadi Yang kita berdoa sekarang ini kan Kita tahu bahwa Recovery ini Sebetulnya secara angka Udah ada nih Dari pendapatan negara Dari sektor pajak Pendapatan negara Dari komoditas Itu kan udah kelihatan jelas Tapi ya memang kita harus Penunggu Langkah-langkah dari pemerintah Untuk lebih hokis Untuk lebih realistis Terhadap angka inflasi Agar cukup banyak Menyesuaikan ya Iya benar Yang aku lihat sekarang ini kok Kalau seandainya BI Hokis Kan orang kan selalu dalam pandangannya Kalau hokis itu jelek Enggak jelek Harus sesuai sama kondisi Ekonominya pada waktu itu Butuh apa Kalau memang lagi butuh hokis Justru ketika nanti BI bilang Kita akan melihat Tanda-tanda inflasi Dan Akan bereaksi secepatnya Gitu Itu justru nanti Ketika BI naikin bunga Marketnya bakal naik Itu nanti yang paling Saya tunggu-tunggu sebenarnya Betul Karena sebetulnya kan Kalau boleh dibilang Pak Yang kejadian sekarang ini Seperti kejadian minyak goreng nih Sumpu bunganya rendah Tapi yang bisa dapet loan itu gak ada Oh iya Itu juga penting Kalau saya kewafian sering kita obrol Kalau fokal suku bunga itu adalah Permasalahan itu bukan suku bunga rendah Suku bunga rendah gak apa-apa Ya gak apa-apa Bagus Tapi lebih penting lagi Suku bunga rendah Dan ada yang mau Lownnya jalan Betul Kalau suku bunga rendah Barangnya gak ngalir Kan percuma kok Mending suku bunganya Agak naik ikin Tapi loannya ngalir Itu yang aku lihat Karena bangkan ingin angka resiko minimum kan Pak Angka resiko minimum yang diperoleh dari NIM minimum Ketika NIM yang ada sekarang adalah di bawah dari NIM minimum angka resiko mereka Mereka pasti gak akan menurunkan loan Walaupun loan itu murah Sama kayak minyak goreng Dilek-dilek 14.000 liter Tapi kita nyari minyak goreng juga gak bisa gitu kan 14.000 liter Atau mungkin udah terpaksa beli minyak goreng branded lebih mahal Gak nemu minyak sawit Terpaksa minyak zaitun Pak Dan beberapa Udah ada yang juga Balik ke Kopra Minyak kelapa zaman dulu itu Kalau ingat Betul Betul Oke Nah ini kan Terkait Indonesia Oke Kita sekarang butuh kebijakan Nah sekarang ini yang menarik nih Pak The Fed Ada emergency meeting nih Nah ini mumpung Agak nyambung juga nih Ini Terakhir kalau gak salah Masih dari 5 kali naik setahun Ada salah satu investment banker Yang udah Merubah Pandangannya menjadi Kenaikan 7 kali setahun Nah Ini apa hubungannya dengan ini ya Pak ya Atau hubungannya dengan Emergency meeting The Fed Dan kira-kira Kira-kira ekspektasi market Dengan kenaikan 7 tahun Dan salah satu investment banker yang gede ini Seperti apa Pak Kira-kira Nah ini sebenarnya kok Kalau market lebih hawkis Daripada The Fed Ini kita ngomong ke market ya Market itu Ketika The Fed bilang 3 kali naik Market udah bilang 5 kali naik Oke Sudah jalan duluan Oke Dan yang 7 kali naik ini pun Bukan hal baru kok Baru Didengung-dengungkan lagi Seminggu terakhir Tapi saya udah denger Call-nya bulan lalu Ada yang bilang itu 7 kali naik Nah Jadi satu dampaknya ke market bagaimana Mungkin marketnya akan ada goncangan sedikit Atau turun Tapi gak akan besar Karena pada dasarnya Itu sudah Apa namanya Partly sudah di-pricing in Jadinya yang lagi ada perubahan sekarang itu Hanya dari perubahan ekspektasi Naik 5 kali Berubah jadi 7 kali Itu ya lagi kejadian sekarang Nah Oke Yang paling dibutuhkan lagi Di emergency meeting ini Sebenernya Saya lihat ini merupakan Reaksi The Fed Terhadap angka inflasi Yang udah naik Kemarin kan inflasi Udah tercatat 7,5% Gitu ya Kita lihat Dan Apa namanya Dan mulai kelihatan Inflasi ini bisa persisten Itu ya Kita lihat kenapa The Fednya Gak bikin emergency Meeting ya Dan kalau aku lihat Seperti gini The Fednya emergency meeting Apakah ini Menjadi hal yang buruk Kalau yang aku lihat Kalau The Fednya malah naikin minggu depan Basically The Fed tidak membuat Apa namanya Tidak membuat Ini mungkin Perbedaan pandangan saya Mungkin beberapa ekonom lain ya Ekonom kan banyak yang bilang The Fed gagal Apa namanya Udah Inflasinya run off Kalau saya lihatnya justru ya Dengan kondisi saat ini Kalau The Fednya deliver Ada kenaikan Misalnya hari Senin besok Ada Fed Harusnya volatilitas Di market Yang bisa Bisa aja Membuat koreksinya Itu dalam Dalam 2-3 bulan depan Koreksinya jadi Gak dalam Oke Karena Akhirnya udah Terbatas ngomongan aja Iya udah gak terbatas Ngomongan aja Benar Dan yang menarik lagi Itu kayak gini Ini cara market Memandang ya Kalau kita lihat Plot dari Overnight Index Itu Ekspektasi market Interest rate di Amerika Interest rate ini 5 tahun lagi Di berapa sih Market itu Sudah mulai lihat Interest rate itu Turun 2025 Pak Oke 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 Jadinya Kenaikan yang Kejadi sekarang ini Apa namanya Akan cenderung itu Lebih front loading Itu dampaknya ya Aku lihat Nah kalau memang Kenaikannya itu Curitanya itu Di front loading Saat ini Dalam di tahun ini Harusnya Apa namanya ya Gejolak yang terjadi Jadi market itu Tidak sebesar Kalau Apa namanya Itu dilakukannya Secara gradual Basically Depat Dengan dia Mau lebih hawkis ini Sudah Mengadres Concern-concern Yang dimiliki oleh market sekarang Dan ini ya Juga pandangan saya Berbeda Dibandingkan Ekonom lain Kalau ekonom lain Kan terpaku sama Inflasi Pak Kalau kita lihat Sebenarnya Central Bank Di seluruh dunia itu Pelan-pelan Itu yang Inflation targeting Yang secara strict Mereka udah mixing tuh Selain Inflation targeting Mereka lihat output juga Yang saya lihat The Fed Waktu COVID ini Mereka gak Inflation targeting memang Saya lebih lihat Mereka itu Nominal GDP Targeting Dan dengan Nominal GDP Mereka itu Yang udah terba Nominal GDP Itu sudah Double digit Saya lihatnya Polisi mereka Untuk Apa namanya Untuk Menghidupkan kembali Perekonomian Amerika Itu sudah terdapat Mereka sukses Itu yang saya lihat Bukan gagal Oke Ini ada satu statement Yang menarik Bahwa Apa yang terjadi di Amerika Ini kan semua Front loading nih Pak Semua Kenaikan sumber Bebannya Dari market Sepanjang akhir 2021 Sampai awal 2022 Nah Berarti kan Belakangnya yang tersisa Hanya Stagnasi dan Bullishnya lagi nih Stagnasi dan Bullish Respon dari Recovery nya Sedangkan di Indonesia Menurut saya Sekarang arahnya Backloading nih Iya Itu resiko Indonesia Terakhir kali kok Indonesia itu Backloading Karena satu dan lain hal Ini banyak hal lah Itu bisa 7 hari 7 malam Kita bahas Kalau bahas detailnya ya Terakhir kali Indonesia mengalami Backloading kayak gini Itu 2012 Ke 2013 Nah Itu dia Pak Itu yang saya takutkan Setelah nomor Ditipung Biasanya Memang kita Ini punya penyakit Kita punya backlog Sehingga Tendensinya Setelah semua Yang terpress in Untuk Growth ekonomi 2-3 tahun ke depan Akan terkoreksi Dalam 1-2 tahun ke depannya Setelah kita Growth ya Ada resiko Kalau aku lihat Resiko kesana itu Lumayan besar Karena itu Aku selalu Kampanye kemana-mana BI sama Kementerian Keuangan Sebaiknya Sudah mulai komunikasi Bilang kita keluar Asit policy Karena kalau gak Keluar asit policy nya kok Gini kok Kalau Ini gue lihat Cara makronya ya Kalau asit policy nya Gak keluar Outlook 2023-2024 Itu Buram kok Super bad Inflasi mau keberapa Kenapa Inflasi mau keberapa Gini Karena gini Misalnya Kalau ini Harga BBM gak dinaikin Sementara itu Udah kencang naiknya Kan income masyarakat Udah naik sekarang kok Benar Terutama yang Komoditas kan Terus harga BBM Yang gak naik Itu pasti belanjanya Gila-gilaan dong kok Benar-benar Benar-benar Belanjanya gila-gilaan BBMnya gak diejas Yang akan kejadian Impornya kita Mungkin tahun depan Terbang lagi Impor kita terbang lagi Karena Kondepisitnya melebar Rupiahnya bisa Ambiar Itu yang Aku lihat Ketakutannya Di tahun 2020 Sudah pulling down ya Pak ya Berapa? Yang ditakutkan Kondisi tahun depan Komoditasnya juga Sudah pulling down Iya Benar Itu juga Ketakutannya sih Karena itu Aku Benar-encourage Kalau kondisinya Lagi bagus Kayak gini Gini kok Kita harus kembalikan Kalau kondisinya Lagi bagus Kita menabung Untuk masa depan Kalau kondisinya Udah turun Mari kita keluarkan Tabungan kita Harusnya kan gitu Dan Aku lihat sih Aku sarankan Kalau mau memang Kita stable Marketnya juga Masih bullish Sampai tahun depan Itu harus ada Polisi ini Nah Rekan-rekan Kalau seandainya Tidak dengar Ada exit policy Kayaknya sih Cenderungnya udah mulai Hati-hati ya Di market mungkin Dalam 2-3 bulan Kalau memang Dari cenderung Terlalu dovis Ada backnya Kita udah mulai Jaga-jaga ya Pak Udah mulai jaga-jaga Oke Walaupun saya In overall Tahun ini Masih oke sih Karena Gini Karena biasanya Waktu market Untuk Apa namanya itu Adjust sama Policy yang kurang Itu biasanya Butuh waktu kok Iya Semua orang ya Dari 2011 Akhir gue ingat 2012 Sudah Menunggungkan Naikan harga BBM Iya kan Naikin harga BBM Adjust perekonomian Semuanya Ternyata enggak kan Masih nge-gags Market Sudah dikasih tahu Tapi Dasar likuiditasnya Masih banyak aja Masih rally Tapi Ketika abis rally Kecang 2013 Amblasnya Menyakitkan Itu nanti Yang aku lihat ya Bukan berarti Aku tahun ini Tiba-tiba jadi beris Enggak Selalu Biasanya itu Ada periode Dimana Kita udah bisa Komunikasi resiko Tapi likuiditas di market Itu masih banyak Diap hari itu Masih ada trading Karena dari global Kan masih lari ke kita Kemungkinan tahun ini Kita masih Masih lari ke kita Iya Banjir Banjir Baru terasanya Baru terasanya Ketika Amerika Sudah mulai stabil Nah itu Waktunya Siap-siap Iya Kayak gitu Jadinya Aku yang dilihat Resiko tahun depan Itu lumayan gede ya Iya Wah ini Thank you banget nih Pak Farul Buat Pencerahannya Kira-kira nih Pak Dari kondisi yang ada Ini kan tadi udah Ada di pesen ini Kita harus Lihat exit policy Dari PI Kita juga menunggu Implementasi dari Defense Semakin cepat Bagi kita Semakin baik ya Nah Kira-kira nih Pak Pesen terakhir nih Untuk Kita End live Kita kali ini Kira-kira apa nih Pak Buat Para pelaku pasar kali ini Kalau untuk Pelaku pasar sih Kalau aku sih Lihatnya bahwa Tahun ini udah beda Sampai tahun lalu Kalau tahun lalu itu Gini Tahun lalu itu adalah Tahun dimana Kebijakan itu Akomodatif Dan memang Sumber kehidupan Banyak orang ini Terutama yang main di Capital market Sumber uangnya Sumber income kita Tahun lalu itu Saya yakin Mungkin banyak orang Yang lebih besar cuan Taham Dibandingkan operasional Sehari-hari Pak Daripada bisnis biasanya Pak Oke Itu yang kejadian Di tahun 2021 Tahun 2022 Sudah tidak lagi Karena real sektornya Sudah mulai Balik Memang saham Masih ada Prospek ya Karena Apa namanya ya Secara emiten juga Earnings kita lihat Bakal Balik Nah Tapi satu isi Yang kita lihat juga Waktu Apa namanya ya Ekonomi ini udah balik Kita harus mulai Rebalancing juga Bahwa Tidak selamanya Kita harus Apa namanya 100% All in di saham Nyari yang Begar udah makin sulit Tahun ini Karena tahun ini fundamental Matter Saran saya Untuk investor Apa namanya Para Apa namanya ya Para yang nonton Pada malam ini Mulai rebalancing juga Selain banyak Di pasar keuangan Mulai juga Kalau yang tadinya Bisnisnya udah jalan lagi Baliklah ke sektorin Karena Karena walau bagaimana Ya jadi Karena apakah harus Inilah Manage Manage Expektasi Dan Manage 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 Oh terakhir Ada susulan Terakhir Ini kan si Biden Janji Mau telepon Putin nih 2-3 hari Ya Kalau Menurut Pak Faru Ukraine Rusia Efeknya Sampai ke kita Enggak Selain masalah Minyak dan gas Mungkin Selain Ukraine Rusia Itu hal yang harus Kita perhatikan Itu kalau Harga Bahan makanannya Naik kencang Karena Karena Apa namanya Ukraine ini Jualan crops Terutama gandum Dan lain-lainnya Itu across Europe Itu Ukraine yang supply Oke Berarti kalau Kita ngomong WIT Berarti disini Pasti Amerika akan Inform untuk Protect WITnya dia ya Kalau boleh dibilang Oh iya Itu yang kejadian Jadinya Kalau apa ini Kejadian Aku liat Kita udah harus Expect soft commodity Reboundnya lumayan Oke Berarti Kalau boleh dibilang Pak Berkah dari perang Mungkin Kita efeknya Lebih cenderung positif Daripada negatif Sebenarnya Nah Kalau untuk Kita cerita perang Ini Pak Kalau mau Kita cerita perang Zaman Apa namanya ya Zaman dulu Ada perang Zaman dulu Amerika suka perang Lalu ada Negara-negara itu Yang Jadi maju Gara-gara Amerika Perang Pak Ini Biasa Pak Dulu Jepang maju Gara-gara perang Korea Ingat Pak Seluruh Truk-truknya Amerika Dibikin sama Jepang Waktu perang Korea Tahun 50an Oke Makanya Jepang Langsung otomotifnya Cepat 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 naik Abis itu mereka punya Medal Mereka akhirnya Toyota dan lain-lainnya Itulah cerita awalnya Itu juga kejadian Waktu perang 1996 Terus waktu perang Jaman perang Afghanistan Irak Itu yang cuan Cina Pak Iya Yang aku lihat Kalau memang ada Kejadian perang Kayak gini Plus harga komoditas Supply-nya Masih kayak Apa namanya Belum meningkat Kayak sekarang Saya lihat sih Indonesia cenderung Diuntungkan Walaupun dalam Jangka pendek Kita harus aware Ada yang namanya Kolatilitas Di pasar peruangan Oke oke Jadi pasti Sebagai kita Supply Contoh nih Senjata juga Pakai nikel Senjata juga Pakai timah Peluru pakai timah Iya Peluru pakai timah Dari zaman dulu Sampai kapanpun Itu bagaimanapun Jangan lupa ya Betul Jadi harusnya Sektor energi Dan Metal Harusnya sih Tidak cukup terpengaruh ya Pak Saya lihat Tidak cukup terpengaruh Oke oke Baik Tapi memang Apa namanya Pergeseran geopolitik Dan lain-lainnya Harus kita Perhatikan Karena mau gak mau Kalau ternyata ini Udah Eskalasinya tinggi Mau gak mau Kita mesti siap-siap juga Kayak kemarin kan Kementerian Pertahanan Baru import Petolak baru Pak Oke oke Iya ya Jadi memang Kita juga harus tahu lah Ini arah geopolitiknya Kemana kan Dan Istilahnya Jangan sampai Kita ini juga Terlibat di dalam Arah geopolitiknya ini kan Yang diharapkan kan Seperti itu Pak Yang diharapkan Kita ada Perhatian ekonominya aja Pak Itu sih Harapannya Iya Oke Baik Thank you nih Pak Fahrul Saya udah ragu Minggu malamnya Pak Fahrul Iya gak apa-apa Nanti kita coba nih Pak Kita ambil satu sesi Kita khusus bahas tentang Backloading ekonomi Indonesia Oh itu Itu boleh sih bahasnya Backloading siklus Karena Selalu Pak Masalah Indonesia ini Kejadian itu gini Ingat gak Kalau suka baca Baca koran Zaman dulu itu Waktu berarti ekonomi Katip Basri suka bilang gini During the bad time Make good policy Selalu itu Policy yang bagus Itu bisa diambil Di kondisi yang buruk Kayak kemarin kan Waktu COVID Kita disiplin Terus pakai berusaha Dan lain-lain Biasanya Melakukan Mengambil policy Apa kebijakan Yang benar Di waktu yang baik Yang lagi tenang Itu sulit Pak Karena pasti Banyak Faktor politik Dan lain-lain Itu Benar Oke Oke kalau gitu Nanti kita jadwalkan kembali Masalah Backloading ekonomi Ini Jadi kurang lebih Kita udah dapet gambaran Bahwa Market Indonesia Ini sebetulnya Kalau masalah Recovery Kita yakin Bahwa ini recovery Ini valid Yang penting Kita harus Tahu Masalah kebijakan PI harus mengikuti Dengan recovery-nya Dan Ingat Bahwa Inflow yang selama ada Ini di Indonesia Dari orang-orang Yang mungkin real bisnisnya Stuck Sekarang mulai kembali Kita harus siap Walaupun tidak ada Outflow Untuk Efek dari tapering Kita juga siap Outflow Dari retail Dari Big network Investor Yang kembali Menginvestasikan Uangnya Ke real market Gitu ya Pak ya Iya benar Kita harus Oke Kalau gitu Pak Farul Terima kasih Buat malam ini Terima kasih Terima kasih